Namaku Ega, ini adalah ceritaku sekitar satu tahun yang lalu. Kejadian yang lumayan cukup membuatku menjadi seorang penakut jika kembali mengingatnya. Aku tinggal di daerah Tanjung Sari, Sumedang. Dan aku membuka sebuah warung makan dan juga kopi tepatnya di pinggir jalan raya. Warung makanku ini tidak terlalu besar. Tapi ya, syukurlah dari hasil warung ini, aku masih bisa membiayai orangtuaku. Warung makanku ini cukup strategis, karena banyak kendaraan yang berlalu lalang. Biasanya, supir-supir jika siang sampai sore, sering mampir untuk beristirahat. Namun, jika sudah masuk malam hari, ya mulai sepi. Hanya terlihat beberapa kendaraan saja yang melewati depan warungku ini. Singkat cerita, sampailah hari itu. Ketika aku mulai merasa ada keanehan di area warungku ini. Ketika aku sedang berjaga di sore hari, entah kenapa di warungku ini terkadang selalu tercium wangi kembang melati. Iya, kembang melati. Wanginya itu memang tidak mengganggu. Namun, anehnya hanya aku saja yang mencium dan merasakannya. Ketika aku coba bertanya pada orang lain, bahkan kakakku sekalipun, ia bilang tidak merasakan hal yang ku maksud. Tak mau ambil pusing, aku pun tidak terlalu memperdulikannya. Ya, mungkin saja itu wangi dari tempat lain yang terbawa ke warungku. Malam pun tiba. Kakakku yang berjaga denganku memutuskan untuk pulang duluan ke rumah. Karena badannya yang kurang fit. Aku pun kini berjaga warung sendirian. Sudah kuniatkan dari awal, kalau aku akan membuka warung sampai jam 10 malam saja. Karena kulihat, cuaca pun rasanya kurang bersahabat. Hujan gerimis mulai turun. Jalanan di depan warung pun kulihat sudah mulai bergabut. Suasana warung menjadi sepi. Dan hanya aku sendiri di sana saat itu. Tak lama kemudian, datanglah seseorang berjalan menuju warungku. Orang itu mengenakan pakaian serba putih. Dan wajahnya tertutup oleh tuduh. Ya, ini sih seorang wanita. Aku pun segera berdiri untuk menyambutnya. Selamat malam, kataku. Ada yang bisa dibantu? Mau makan apa? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depan warung. Penatapku dengan tetapan kosong. Aku pun merasa mulai merinding. Mau makan? Atau mau ikut neduh? Tanyaku sekali lagi. Masih tidak ada jawaban. Wanita itu hanya terus menatapku dan langsung duduk di salah satu kursi depan warung. Sebenarnya, aku mulai berasa takut. Aku ingin mengusir wanita itu, tapi aku tak berani. Aku takut jika dia akan marah dan berbuat sesuatu pada aku. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk melayaninya saja tanpa basa-basi. Aku segera menyiapkan makanan. Setelah makanan datang, kulihat ia langsung memakan makanan yang dengan cepat. Seolah-olah ia sangat lapar. Sampai wanita itu pun berdiri. Ia menatapku lagi dengan tetapan yang kosong dan berjalan ke arah kamar mandi yang berada di belakang warung. Aku terus mencoba untuk memperhatikannya, memastikan kalau wanita ini baik-baik saja. Sampai setelah beberapa lama, dia pun akhirnya keluar dari kamar mandi dan lanjut kembali menuju tempat makannya. Namun, kini dia duduk membelakangiku. Jadi, aku tidak bisa terlalu jelas melihat mukanya. Dan dia pun melanjutkan makannya. Karena sudah hampir jam sepuluh malam dan warung pun akan aku tutup, aku langsung menghampiri wanita itu untuk memberitahunya. Halo, Kak. Sebentar lagi warungnya mau tutup. Siapa tahu ada yang mau dipesan lagi? Wanita itu pun berbalik. Dan Hashtaga! Tiba-tiba, muka wanita itu berubah menjadi hancur dengan darah yang mengalir di kepalanya. Dan dia pun samar berkata, Tolong aku. Tolong aku. Sambil merintai kesakitannya. Aku pun berteriak. Dan tiba-tiba, ada suara kendaraan kecelakaan ku dengar dari jalanan depan warungku. Aku pun langsung seperti ditarik dan Ketika aku membuka mata, ku lihat sosok wanita tadi sudah tidak ada. dan ketika aku melihat ke depan, ternyata ada kecelakaan di depan warungku ini. Seketika, kondisi jalanan pun menjadi ramai. Aku pun berlari menghampiri kejadian kecelakaan itu. Dan betapa kagetnya aku ketika ku lihat korban kecelakaan itu adalah seorang wanita. Wanita yang tadi sedang makan di warungku. Dan dia menghembuskan nafas terakhirnya persis tepat di hadapanku. Hah? Kenapa? Kenapa bisa? Jelas-jelas tadi dia sedang duduk dan makan di warungku. Aku benar-benar tak habis pikir. Badanku lemas melihat semua itu. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku pun segera menutup warungku dan pulang ke rumah. Aku tidak bisa tidur semalaman karena memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Kesokan harinya aku menceritakan kejadian itu kepada kakakku. Dia pun tak percaya. Dia mengatakan bahwa mungkin aku hanya berhalusinasi. Namun aku yakin bahwa apa yang aku alami itu benar-benar nyata. aku masih bisa mengingat dengan jelas tasapan kosong orang itu. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi melihat orang itu. Namun aku masih sering memikirkannya. aku tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya padanya. Aku tidak pernah tahu jawabannya. Namun satu hal yang pasti kejadian itu akan selalu menjadi pengalaman yang paling menyeramkan dalam hidupku. Dan yang pasti aku hanya bisa mendoakannya. Semoga arwahnya tenang di alam sana. Terima kasih.